Kedati banyak ditentang sebagian masyarakat, pembuatan kartu nikah yang diinisiasi Kementerian Agama terus berjalan. Belum lama ini kemena kota Tasikmalaya menggelar bimbingan teknik kepada para ketua KUA dan penghulu. Bimbingan teknis ini meliputi cara kerja dalam memproses kartu nikah, dari mulai melakukan cek data secara online, peserta nikah, hingga pencetakan kartu nikah. Kota Tasikmalaya sendiri merupakan salah satu pilot proyek dari lima kota di Jawa Berat, yaitu Cimahi, Bekasi, Pogor, dan Cianjur untuk proyek kartu nikah ini. Daniel Abdul Holik, Kasi Bin Mas Kemendak Kota Tasikmalaya mengatakan, bimbingan teknis ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan program kartu nikah. Menurutnya, sistem informasi manajemen nikah berbasis web ini merupakan salah satu langkah untuk memudahkan masyarakat yang memerlukan persyaratan menggunakan buku nikah dengan digunakannya kartu nikah. Tak hanya untuk peserta nikah baru yang mendapatkan kartu nikah, tapi buat pengantin lama juga bisa dibuatkan kartu nikah. Namun, saat prosedurnya belum jelas.